Oh sudah pasti mas, sudah pasti di event lain aja saya mencari burung apalagi di event saya Ya siapkan gacuan-gacuan teman-teman dulur-dulur Siapa tau ada yang serak, jodohnya bisa ketemu dengan saya dan Baru kita temukan bagaimana arti kata-kata dulur itu mas Mungkin banyak orang yang mengatakan dulur, tapi dulur tetap ada perbedaan Dari pertanyaan itu saya jawab, ya kalau memang perlu ditambah ya ditambah Nah ini kan waktunya masih panjang, masih ada beberapa dua puluhan hari lagi Oleh karena itu kita tambah menjadi tiga, namun demikian kalau memang perlu ditambah lagi jadi empat ya kita tambah mas Datangnya ide 53 tahun anniversary saya ini Datangnya itu sewaktu saya itu dari perjalanan waktu itu di Riau Tapi sebelumnya karena memang keinginan saya, kekangenan saya, kerinduan saya Untuk ketemu dengan teman-teman kicau mania senusantara ini Perlu kita ketahui memang kan saya sudah Bulan-bulan sebelumnya itu hampir tujuh bulan saya absen Absen di dunia kicau Walaupun sebenarnya burung tetap ikut main, cuman sayanya sendiri itu tidak menghadiri event tersebut Ada beberapa event yang besar yang tidak dapat saya hadiri karena memang padatnya jadwal kegiatan saya Sebenarnya cuman karena itu mas, jadi kangen, ingin ketemu Nah kalau ketemu yang banyak itu kan pasti di Pulau Jawa Kalau saya adakan di Pulau Sumatera, ya juga banyak Tapi tidak menyentuh keseluruhannya bahwa itu Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Tengah Nah semua itu pasti plus minus Akhirnya saya tentukan gelaran itu diadakan di Surabaya Sebenarnya pernah, cuman tajuknya waktu itu Road to President Cup ya Di kota Binjai, di Sumatera Utara Itu di bulan Desember juga, dua tahun yang lalu Jadi melihat dari itu Saya juga ingin mengadakan lagi event di dua tahun berikutnya Yaitu di tahun 2023 Kalau dikatakan dedikasi tidak mesti sebenarnya dari event yang anniversary ini mas Setiap hari kita harus berdedikasi Jadi dedikasi itu tidak bisa dilihat dari Gedeknya apa yang kita sumbangsikan kepada dunia kicau Mungkin Gede itu ya mungkin publikasinya lebih kelihatan Tapi untuk gede itu dari yang kecil juga kan Harus dari kecil dulu baru bisa jadi gede mas Sebagai mana mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya Karena ini internal Saya itu sebenarnya di event anniversary Kalau tidak salah di bulan 6 ya Di bulan 6 saya itu sudah mengundurkan diri Dari pengurus Bahkan saat itu saya memohon untuk menjadi rekom aja Karena memang saya tahu di depan mata banyak kegiatan yang akan saya diruti Perusahaan kerja gitu mas Di luar dunia hobi Nah oleh karena itu saya merasa tidak enak hati Di rapat-rapat saya nggak bisa hadir Oleh karena itu saya melepaskan posisi saya Dari pengurus menjadi yang lain Apakah itu member atau rekom Tapi waktu itu saya diminta menjadi member lagi Dan saya menerima keputusan tersebut Nah kenapa saya menggelar event ini Anniversary ini di SKM Ada aturan mas di SMM Kita kan sudah saya tim 7A6 SMM Fit SKM Waktu itu sudah pernah digelar di tahun 2023 Oleh karena itu Saya itu tidak punya slot lagi Untuk dua kali menggelar di tahun yang sama Nah oleh karena itu Dasarnya saya memilih SKM Untuk Ujung tombak untuk menggelar Event yang akan kita gelar tanggal Insya Allah tanggal 17 Desember 2023 besok Sudah pasti mas Karena di SMM itu kan cuman Jenis murah batu Lantas tiketnya itu Lumayan gede Kalaupun ada tiket yang paling murah itu kan hanya diperuntukkan untuk member Ada aturan-aturan lagi disitu Burung itu harus benar-benar burung member Karena kalau disusupkan burung Orang lain itu ada konsekuensinya Nah Kan tercermin ini Satu cloning Cloning Dan cloning ini Kemasannya itu eksklusif Nah Ini judul event saya ini kan Anniversary Saya punya prinsip Anniversary itu ulang tahun Ulang tahun itu Harus kita lewati Dan kalau mau kita rayakan Selayaknya itu bukan menerima hadiah mas Tapi memberi Yang tidak pernah saya lepaskan setiap saya ulang tahun itu adalah Saya pasti memberi makan fakir miskin Saya pasti pergi ke panti aswak Bahkan terkadang saya sama-sama makannya Cuma bukan cuma untuk mengantar bakannya Tapi bersama-sama Itu menurut saya lebih Lebih Rasa bersyukur kita kepada yang kuasa Bahwasannya Umur ini saya masih sehat Masih diberikan rejeki Masih diberikan ingatan yang baik Masih diberikan segalanya yang baik-baik Kenapa kita tidak berbagi sesamanya Mungkin rejeki mereka tidak Sebaik saya Tapi Minimal Satu hari dalam setahun itu Kita bersama-sama dengan mereka yang Rejekinya itu tidak Tidak sama dengan kita Oleh karena itu datang ide saya Ingin membuat Event anniversary ini Tidak memandang bulu Saya lebih senang bermain dengan Teman-teman akar rumput Bersama-sama Mungkin mas juga tahu Kalau saya datang Terus kalau saya lihat di komen-komen Yang ada di channel-channel saya Mereka ini sangat Merasa dihargai Dan saya harus melakukan itu Pada mereka Itu makanya saya buat Ada jenis Murai Cucak hijau Cendep dan kacar Jadi tidak Meng Cloning-cloning Kelas burung Atau kasta burung Karena murai ini kan Kasta paling atas Dalam hobi Tidak ada istilah kasta Mas Tolong dalam hobi ini Semua embel-embel Yang ada di diri kita Itu harus kita Tinggalkan dulu Baru kita temukan Bagaimana arti kata-kata Dulur itu mas Mungkin banyak orang Yang mengatakan dulur Tapi dulur Tetap ada perbedaan Nah ini saya ingin Dulur-dulur itu Memang dulur yang tidak ada perbedaan Sama-sama Benar-benar dulur Dan Kita membawar dalam satu Hobi Kalau terkait sangkar ini Persiapannya memang Ini terkait persiapan sebenarnya Kalau kita untuk membuat sangkar lagi Ini Event tidak akan terburu Dan event ini Judulnya Event anniversary Tidak mungkin Saya mengadakan Event anniversary saya Karena saya lahir itu Di tanggal 3 Desember 1970 Seyogianya Saya mengadakan Eventnya juga harus Di bulan Desember Tidak mungkin Saya anniversary Desember Saya buat di Januari Di Februari Atau di November Tidak mungkin Nah untuk membuat sangkar Yang segitu banyak Ini juga cukup Memakan waktu yang lama Oleh karena itu Saya membebaskan Menggunakan sangkar Tapi dari segi positifnya Jadi Dulur-dulur yang sekarang Kan tidak menambah Tidak merogoh koceknya lagi Untuk membeli sangkar Jadi Positive thinking aja Kami akan lakukan yang terbaik Untuk Kicau Mania Senusantara ini Saya juga Syukur Alhamdulillah Ya kepada yang puasa Sewaktu itu Kita memproyeksikan Dua mobil Dan beberapa sepeda motor Tapi Setibanya saya Minggu lalu Di Surabaya Kita adakan meeting Dengan teman-teman Dekat saya Nah mereka menyampaikan Pak ini ada Masukan Dari beberapa Kicau Mania Yang ingin mendaftar Karena kita sistemnya paket Jadi mereka itu Kekhawatirannya Tinggi sekali Waktu itu Tidak mendapat Tiket untuk main Di event Anniversary saya nanti Dari pertanyaan itu Saya jawab Ya kalau memang perlu Ditambah Ya ditambah Nah ini kan Waktunya masih panjang Masih ada beberapa Dua puluhan hari lagi Oleh karena itu Kita tambah menjadi tiga Namun demikian Kalau memang perlu Ditambah lagi Jadi empat Ya kita tambah Tergantung antusias Dari peserta Imbal baliknya Kepada Kicau Mania Sebenarnya Kalau diharapkan Untuk diri saya Pribadi Tidak ada Ini bentuk Dari suatu pengorbanan Dan bertepatan Dengan Anniversary Seperti yang saya katakan Tari itu Anniversary itu Berbagi Bukan pemberian Berbagi Berbagi Sesamanya Dalam satu kompetisi Kompetisi ini Sudah pasti Ada pemenang Ada yang kalah Nah Kepada yang Belum beruntung Saya berharap Agar meningkatkan Kualitas rawatannya Burung rawatannya Sehingga Event-event berikutnya Ini bisa Bisa muncul Dan yang pastinya Nilainya juga akan Terangkat Itu yang saya Dedikasikan Sebenarnya Sudah pasti Kalau mencari burung Bahkan kemarin Di Gakak Sakti Saya sudah Melihat satu burung Yang saya Incar Namun Saya hargai Keputusan beliau Beliau katakan Waktu itu Saya bukan tidak mau jual Pak Saya cuma pengen Main di Tiket Di Piala Ketua Dan tiketnya sudah Dibeli Jadi saya hargai Keputusan beliau Kemungkinan Nanti Saya akan Saya pantau Di event Piala Ketua Mudah-mudahan Bagus ya Dan burung itu Bisa berpindah Menjadi milik Saya Sudah pasti Di event lain Saya mencari burung Apalagi di event saya Siapkan Gacauan-gacauan Teman-teman Dulur-dulur Siapa tahu Ada yang serak Jodohnya bisa ketemu Dengan saya Dan Pasti burung itu Saya rawat dengan baik Dan Akan saya tonjolkan Jadi kemarin Saya ada ngomong Dengan Mungkin Teman-teman Tahu Koan Risi Koan Risi ini adalah Mantan divisi juri Di SMM Punggawanya juri Di SMM Jadi Kalau yakin Dengan Juri SMM Ya Selayaknya Juga yakin Dengan Koan Risi Karena beliau Yang selalu mengawasi Juri-juri SMM Nah Saya kemarin Baru pulang dari Surabaya Dan saya sampaikan Kunci dari satu Keberhasilan Event Suksesnya Event itu Bukan dari hadiahnya Melainkan dari Penjuriannya Nah Saya sudah minta Beliau Untuk menggarisbawahi Ini Berpikir keras Tentang ini Namun Saya kasih Sedikit Masukan Beri kepercayaan Beri Semangat Kepada juri ini Bahwasannya SKM ini Akan bersinar Kedepannya Dan kita akan Rubah Dari Namanya IO Menjadi Komunitas Lantas Saya kasih Masukkan Satu lagi Juri-juri SKM Ini akan Dikarantina Mas Akan Dikarantina Sehingga Netralitasnya Akan Terjaga Bahkan Line up-nya pun Saya pesankan Kepada beliau Saya Jangan Pernah tahu Line up-nya Dan saya Memang Tidak pernah Mau menanya Line up juri Di kelas Apa aja Turun Begitu juga Teman saya Yang lain Abah Wilson Begitu juga Semuanya Tidak boleh Ada yang tahu Yang tahu Itu cuma Kok Andris Sudah pasti Namanya Anniversary saya Saya tidak Mau event ini Tercemar Sebaik mungkin Kami akan Bekerja Se-fair mungkin Kami akan Bekerja Namun Kami hanyalah Seorang manusia Yang biasa Yang tidak Luput dari Keselahan Tapi tujuan kami Adalah Meminimalisir Hal-hal Negatif Yang akan Terjadi Kalau awalnya Saya tidak 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 Mungkin Teman-teman Sebagian lagi Menginginkan Saya bermain Dan di Kelasnya itu Kelas-kelas Yang sudah Ditentukan Namun Sampai Sekarang ini Saya belum tahu Keputusan tersebut Karena semuanya Saya serahkan Kepada teman-teman Saya Saya tidak terlalu Banyak Intervensi Di Anniversary Ini Cuman Yang saya Tekankan Sajikanlah Permainan yang Fair Kepada Kicau Mania Karena Mereka ini Datang dari jauh Sangat kecewa Banget Kalau Sudah dari jauh Sampai di lapangan Itu Dikecewakan Itu Saya sering Banget Merasakan Hal-hal Yang seperti ini Oleh karena itu Saya Tidak Mau Kepada Dulur-dulur Yang hadir Nanti Hal-hal Seperti ini Terjadi Di Event Saya Tadi Saya Sudah Katakan Kalau Memang Masih Memungkinkan Kita Akan Tambah Kelas Tapi Otomatis Ini Kelasnya Waktunya Akan Makin Molor Nah Ini Juga Jadi Bahan Pertimbangan Kita Di Bulan Desember Itu Sama-sama Kita Ketahui Ini Sudah Masuk Musim Penghujan Ini Ini Semua Lagi Kita Pikirkan Tapi Yang Jelas Kami Saya Dan SKM Akan Menyahuti Ini Dan Insyaallah Di Bulan-bulan Berikutnya Di Tahun-tahun Awal Kita Akan Gelar Lagi Karena SKM Ini Akan Rutsau Kalau Hari Ini Tidak Kebagian Di Event Berikutnya Insyaallah Akan Kebagian